Keputusan FIFA ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga standar tinggi dalam permainan sepak bola dan memberikan pesan kuat bahwa perilaku kasar dan tidak sportif tidak akan ditoleransi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, hari ini berita yang mencengangkan dan telah mencetuskan kontroversi di Dinasukan Antarabangsa Sepak Bola yang mana FIFA, Badan Pengurusan Sepak Bola Utama benarkah akan mengambil keputusan drastik yang melarang Timnas Vietnam daripada menyertai semua tournament yang beragenda FIFA? Ini satu teka-teki lagi nih guys, benarkah ini semua? Tapi rasanya tidak ya, tapi apapun kita simak dulu video ini Kalaulah ini terjadi, keputusan ini amat mengejutkan ya terutama peminat sepak bola yang ada di Vietnam dan juga di Asia Tenggara ini Jadi kita akan meneliti sedikit implikasi yang mungkin terjadi dan menyelidik sedikit ya tindakan yang mungkin akan diambil oleh Timnas Vietnam dan pihak berkuasa sepak bola antarabangsa FIFA ini yang akan mencetuskan perdebatan tentang isu-isu seperti integritas sukan, hubungan antara FIFA dan pasukan negara-negara di Asia ini juga serta kesannya terhadap pemain dan penyokong sepak bola di Asia Tenggara ini Jadi guys, yuk kita simak dulu video ini daripada channel Burget Rene kepada yang baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya di dalam videonya Jadi tanpa berbahasa-bahasa, kita simak dulu video ini nanti saya akan memberi sedikit ulasan reaksi terhadap apa yang terkandung isi-isi dalam video ini Yuk, kita simak video ini FIFA resmi larang Timnas Vietnam bermain di semua turnamen di Asia dan FIFA Fuh, betulkah berita ini guys, betulkah? Atau ini hanya, belum lagi diputuskan sebenarnya, ini hanya diwar-warkan tetapi sebenarnya penyelesaian akhirnya itu masih dalam penyiasatan oleh FIFA ya apa yang harus dijadikan sandaran untuk menghukum ataupun memberi sanksi kepada Vietnam ini tetapi tidak sampai lah untuk membankan, tidak menyertai agenda FIFA itu tidak sampai seperti itu ya kemungkinan hukuman atau sanksi kepada pemain individu sahaja tetapi bukan kepada tim ya, saya rasa begitu kita simak dulu guys I say to all the women that you have the power to change you have the power to change Infantino keputusan kontroversial baru-baru ini telah diumumkan oleh FIFA yang mengejutkan penggemar sepak bola di seluruh dunia organisasi sepak bola internasional terkemuka itu telah memutuskan untuk melarang Timnas Vietnam berpartisipasi dalam semua turnamen di Asia dan kompetisi resmi FIFA dengan alasan permainan yang kasar keputusan ini telah menciptakan gelombang kejutan di seluruh dunia dan mengundang beragam reaksi dari pecinta sepak bola Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan konferensi pers darurat di markas besar FIFA di Zurich, Swiss untuk mengumumkan keputusan kontroversial tersebut Infantino menyatakan bahwa larangan ini diberlakukan setelah pertimbangan matang oleh komite disiplin FIFA yang menyelidiki serangkaian insiden permainan yang kasar yang melibatkan Timnas Vietnam selama beberapa tahun terakhir Salah satu insiden yang menjadi sorotan utama adalah pertandingan final piala AFFU-23 antara Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia Dalam pertandingan tersebut terjadi serangkaian pelanggaran yang sangat kasar yang mengakibatkan beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera serius Rekaman pertandingan tersebut menunjukkan adanya tindakan kasar dan tidak fail dari beberapa pemain Timnas Vietnam ini ialah guys ini tetapi ini tindakan daripada individu ya ini bukan keseluruhan tim pasukan Vietnam itu jadi kalaulah dihukum tim pasukan Vietnam secara keseluruhannya sebenarnya itu tidak adil juga lah kan jadi mungkin kalau individu itu saya menyokong penuh untuk diberikan sanksi mungkin tidak dapat main dalam satu ketiga tahun atau kelima tahun sebab ini adalah kekasaran yang sangat disengajakan jadi hukuman kepada individu itu saya sangat bersetuju untuk memberi sanksi kepada pemain ini tadi mungkin lima tahun kan dikasih main nah itu sebagai pengajaran itu kepada men Vietnam tetapi untuk keseluruhan tim Vietnam tidak menyertai kalender yang ada dalam agenda FIFA itu tidak mungkin yang berlaku nah dapat kita tengok dulu video ini guys yang memicu kontroversi yang luas selain itu FIFA juga mencatat beberapa insiden lain yang melibatkan Timnas Vietnam dalam perilaku tidak sportif selama beberapa tahun terakhir termasuk pertandingan-pertandingan di level klub keputusan ini diambil dengan berat hati namun FIFA merasa bahwa tindakan ini perlu diambil untuk menjaga integritas permainan dan memastikan bahwa pertandingan sepak bola di Asia dan seluruh dunia tetap fair dan aman bagi semua peserta tanggapan terhadap keputusan FIFA ini sangat beragam di Vietnam banyak pendukung sepak bola yang merasa bahwa larangan ini tidak adil dan terlalu berlebihan mereka berpendapat bahwa sanksi semacam ini seharusnya diberikan setelah penyelidikan yang lebih menyeluruh dan bukti yang kuat sejumlah supporter dari negara-negara yang pernah mengalami permainan kasar dari Timnas Vietnam mendukung keputusan FIFA ini menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga sportifitas dalam sepak bola pihak berwenang Vietnam tapi sebelum ini guys adakah tim-tim yang permainan individunya itu sangat kasar, sangat jelek tetapi dihukum terus satu tim saya rasa sebelum-sebelum ini pun belum ada kan yang tim dihukum sebegitu sampai tidak bisa untuk permainan di tournament dalam kalender agenda FIFA ini kan nah ini mungkin kepada individu ya kepada individu itu kita sokong penuh guys kita bagi ini pengajaran kepada pemain-pemain dan juga kepada wasit juga kepada wasit pun saya sangat menyokong sepenuhnya untuk diberikan sanksi hukuman tindakan yang berat kepada wasit, kepada pemain individu tetapi kepada tim pasukan janganlah sampai begitu ya sebab nanti kalau di band tidak juga kita rasa selera untuk menyaksikan tiada sudah kelibat Vietnam itu kita mau ada juga Vietnam main tetapi dengan sportifitas dan juga dengan sportifitas yang cantik lah yang menarik selepas ini sebab selepas diberi hukuman pasti mereka akan menjaga adab dan tata susila permainan dalam sepak bola ini nah ini sebagai pengajarannya kepada individu itu nah kita teruskan guys nah kita teruskan guys bagaimana perkembangan selanjutnya terkait larangan ini akan menjadi sorotan dalam beberapa bulan mendatang dan kita akan melihat apakah timnas Vietnam dapat memperbaiki citranya di mata FIFA dan kembali berpartisipasi dalam kompetisi internasional nah guys dalam berita ini mungkin ada yang saya tidak sependapat ya nah jadi saya punya pandangan di sini untuk memberi sanksi ataupun tindakan ataupun hukuman yang sewajarnya harus diberikan kepada individu yang melanggar peraturan bukan kepada semua tim ya jadi dalam berita ini tadi saya tidak bersetuju kalau semua tim pasukan Vietnam itu diberikan sanksi untuk tidak bermain dalam kalender agenda FIFA itu nah itu tidak mungkin akan berlaku ya tetapi yang akan berlaku yang mungkin yang sesuai dilakukan oleh FIFA ialah memberi sanksi kepada individu pemain yang memberi kekasaran dan terbukti dalam video-video ulangan yang kita tonton dalam kekasaran itu itu perlu diberi perhatian yang serius saya setuju dia dikenakan sanksi tindakan tidak bermain dalam 5 tahun pun oke ini kita dokong penuh dan kita mau juga untuk wasit yang mengadili perlawanan di antara Vietnam dengan Indonesia ini juga diberikan pengajaran sama tidak mengadili perlawanan-perlawanan besar ataupun disangsikan selama 3 tahun ke 5 tahun ke biar dia memberi pengajaran kepada wasit-wasit lain yang akan mengadili pertandingan dan sekiranya tidak mengikut standard yang ditetapkan oleh wasit kepengadilan itu maka mereka ini akan diberi sanksi yang berat sebab berat sebelah guys ternyata ya kalau ditengok ulangan balik-balik ulangan ini antara Vietnam Indonesia banyak terlalu banyak keputusan wasit itu begitu berat sebelah ya kepada Vietnam sehinggakan Indonesia ini cobaan untuk tidak menjadikan Indonesia ini juara satu saya beranggapan sebegitulah sebab pengadil ini bukan satu atau dua keputusannya itu berat sebelah tetapi banyak keputusannya berat sebelah kepada Vietnam kalau lah yang handball terkena sini tangan itu ditiup pengadil dan diberikan penalti kepada Indonesia dan goal itu pasti akan merubah keputusan pelawanan di antara Indonesia dan Vietnam pada final Pela IFF U23 ini itu mungkin akan berlaku jadi saya setuju sekiranya seandainya hukuman sanksi ini diberikan kepada individu pemain-pemain Vietnam yang sangat kasar terbukti dalam video tayangan ulangan dan juga wasit yang mengendalikan pelawanan ini dan penjaga garisan wasit di tepi lapangan itu di garisan itu juga perlu diberikan sanksi jadi untuk keseluruhan pasukan itu saya tidak bersetuju guys dalam video ini tadi ya itu saya punya pandangan pendapat sendiri guys mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terbaik daripada kalian ok sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati